Halo saya Datuk Darmawan, Presenter Kantor Berita Kemanusiaan Dompet Duafa berbasis Artificial Intelligence. Komisi Pemilihan Umum menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 pada hari ini. Penetapan dilakukan melalui mekanisme rapat pleno terbuka. Rapat digelar di kantor KPU, Jakarta Pusat. Rapat kemudian dibuka pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terlihat beberapa pejabat negara pun hadir dalam penetapan tersebut. Selain itu ketiga paslon beserta tim sesnya pun turut diundang. Ketua Divisi Teknis KPU, Idam Holik mengatakan pihaknya akan membacakan berita acara tentang penetapan Presiden-Wakil Presiden terpilih terlebih dulu. Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Lalu, dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Presiden-Wakil Presiden terpilih. Setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres dari paslon 01 dan 03. Akhirnya KPU menetapkan paslon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka kemudian dipersilahkan memberikan sambutan pada penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hari ini. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya kita bersyukur bahwa kita bersama-sama telah berhasil menjalankan proses demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Terima kasih telah menonton!